Halo anak-anak kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat Hari ini kalian akan belajar ditemani oleh Bu Paula dalam pembelajaran tematik Tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan Dan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah matematika tentang pecahan Nah anak-anak, dayu memiliki hewan periharaan yaitu kelinci Selain suka makan wortel, kelinci dayu suka makan biskuit Dayu sering sekali memberikan biskuit kepada kelinci Anak-anak kita perhatikan gambar berikut ini Satu biskuit akan dipotong oleh dayu menjadi dua bagian yang sama besar Satu potong diberikan kepada kelinci Maka dapat dinyatakan dengan lambang pecahan Satu per dua Kita baca Satu per dua Atau setengah Jadi Setengah adalah Satu bagian Dari dua bagian yang besarnya sama Kita perhatikan gambar berikutnya Satu biskuit akan dipotong dayu Menjadi tiga bagian yang sama besar Satu potong diberikan kepada kelinci Dapat dinyatakan dengan lambang pecahan Satu per tiga Satu per tiga Kita baca Satu per tiga Atau sepertiga Jadi Satu per tiga adalah Satu per tiga bagian yang besarnya sama Gambar berikutnya Satu biskuit akan dayu potong menjadi empat bagian yang besarnya sama Satu potong akan diberikan kepada kelinci Maka dapat dinyatakan dengan lambang pecahan Satu per empat Kita baca Satu per empat Atau sepertempat Satu per empat Satu per empat adalah Satu bagian dari empat bagian yang sama besar Anak-anak pecahan terdiri dari dua bilangan yang dipisahkan oleh sebuah garis Mendatar Satu per empat 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 Kemudian ke yang berikutnya Ada sebuah gambar Yang gambar ini dibagi menjadi tiga bagian Kita hitung Satu, dua, tiga Dan yang diberi warna itu ada dua bagian Satu, dua Nah, jadi anak-anak kita ulangi ya Dibagi tiga bagian Atau dipotong tiga bagian Satu, dua, tiga Dan yang diberi warna ada satu, dua Maka dari gambar ini dapat dilambangkan dengan pecahan Dua, per, tiga Dua, satu, dua Dan tiga, satu, dua, tiga Kemudian kita baca Dua, per, tiga Kita lanjutkan Gambar ini dibagi menjadi Satu, dua, tiga, empat, lima bagian Yang besarnya sama Dan tiga bagian diberi warna merah Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga Maka anak-anak ini dapat dilambangkan dengan pecahan Tiga, 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 empat, lima Atau dibagi menjadi 6 bagian yang sama besarnya Dan yang diberi warna ada 1, 2, 3, 4 Maka dapat dilambangkan dengan pecahan 4 per 6 Kita baca 4 per 6 Kita lanjut ke gambar berikutnya Ada sebuah gambar yang dipotong menjadi 9 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dan yang diberi warna ada 1, 2, 3, 4 Sehingga dapat kita lambangkan dengan pecahan Berapa anak-anak? Iya Kita baca 4 per 9 Kita lanjut ke gambar berikutnya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Potong bagian yang setiap bagian besarnya sama Kita hitung yang diberi warna 1, 2, 3, 4, 5 Jadi lambangnya kita bisa tuliskan 5 per 6 Kita baca 5 per 6 Yang terakhir Kita hitung sama-sama Ada berapa potong gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 potong yang besarnya sama Yang diberi warna ada 1, 2, 3, 4, 5 Maka gambar ini kita bisa lambangkan dengan Berapa anak-anak? 5 per 8 Kita baca 5 per 8 Nah anak-anak Untuk mengetahui Apakah kalian sudah memahami materi Kita hari ini Ibu Paula akan membantu kalian Untuk mengisi Tabel berikut ini Yang kita isi Nanti bagian yang diwarnai Kemudian Lambang pecahannya Dan nama pecahannya Lambang pecahannya Nanti kita akan tulis dengan Angka Dan nama pecahan Kita tulis dengan Huruf Nah sekarang gambar pertama Bagian yang diwarnai Itu ada 1, 2, 3 Maka bisa kita tulis 3 dari 4 bagian 1, 2, 3, 4 bagian Kita lambangkan Pecahannya 3 per 4 Seperti ini Kemudian kita tulis Kemudian kita tulis Nama pecahannya 3 per 4 Gambar berikutnya Bagian yang diwarnai Ada 1, 2 Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi 2 Dari 6 bagian Lambang pecahannya adalah 2 Per 6 Kita tulis 2 Per 6 Nama pecahannya 2 Per 6 Gambar berikutnya Bagian yang diwarnai Ada 1 2 3 4 5 Dan Bagiannya ada 1 2 3 4 5 6 Jadi Kita tulis 5 yang diwarnai Dari 6 Bagian Lambang pecahannya Kita tulis 5 Per 6 Nama pecahannya Kita baca 5 Per 6 Sampai disini Anak-anak Penjelasan Bu Paula Tentang Pecahan Semoga Kalian bisa Memahami Penjelasan Bu Paula Sampai ketemu Di materi Yang Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati